Hai tapi ya sayang sayang saya juga sangat sayang karena kotornya itu oke kadang-kadang saya merasa apa ya terhina dengan bule-bule yang datang oke ya dia naik ke gunung ya karena memang kelihatan kondisi alam Rinjani kotor ya dia membuat konten memulung sampah digembar-gembar kan Nah itu aku terhina gitu ya mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama mengembalikan fitrahnya Rinjani yang katanya gunung terindah di Indonesia ya memang gunung indah tuh seharusnya kayak gimana gitu ya kita kembalikan itu sama-sama terus ya itu tadi semoga gunung Rinjani bisa jadi percontohan untuk Taman Nasional lainnya gitu karena kalau udah dimulai di salah satu Taman Nasional pasti Taman Nasional lain akan ngikutin gitu ya gitu sih yang paling bahaya dalam kegiatan gunung itu sikap sombong kita gimana tuh sikap sombong soalnya kita menaklukkan gunung emang ditaklukkan bisa naik gunung bang nah itu dia bahkan menaklukkan itu diri sendiri sebenarnya gunung itu tidak bisa ditaklukkan jadi makanya Halo Tribuners semua dimanapun anda berada kita ketemu lagi di program bincang Tribulombok.com bersama saya Laila Tunni Wah episode kali ini nih spesial banget nih Tribuners Tribuners bisa lihat di belakang ini ada tenda pemandangannya luar biasa hari ini episode kali ini kita Tribun Lombok ada di programnya acaranya Eger nih di acara Eger Mountain and Jungle Course di kaki Gunung Rinjani spesial sekali luar biasa dan hari ini tentu saja saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa disini sudah hadir tiga narasumber sekaligus hadirkan untuk Tribuners semua disini sudah ada Kang Jukardi Adriana atau bisa disapa Kang Bongkeng Kang Bongkeng terima kasih Kak Bongkeng selamat datang di acara kami di program Tribun Lombok kemudian ada Kang Galih Doni Kara Kang Gali terima kasih terima kasih selamat apa ya ngebutnya selamat selamat siang selamat pagi atau halo Tribuners jadi pemirsa kita namanya Tribuners kan halo Tribuners ya Tribuners kayak pencer gitu loh hahaha pemirsa namanya Tribuners dan disini disebelah saya cantik berdua ada teh teh siska nirmala teh siska terima kasih nah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih tentang pendaki sekarang kan tren pendaki luar biasa ya di sosial media banyak sekali anak muda orang-orang yang dulunya mungkin tidak mau mendaki tapi sekarang tren mendaki tuh kayak sesuatu wisata yang sangat dingari termasuk saya Kang teh belum pernah mendaki sebagai orang Kang Lombok Asli belum pernah jumpa Dewi aja nih jangan tadi nanti ketagihan motorin lagi motorin lagi nah berarti ini ada masalah ada notice begitu betul oke berarti ini ada sesuatu nih terkait dengan acara ini acara mountain and jungle course nah ini mungkin langsung ke Kang Bongkeng aja Kang Bongkeng ini acaranya luar biasa sekali ini terkait dengan pendakian kemudian Eger sekarang membuat program terkait dengan ya mountain and jungle course ini sebenarnya tujuannya ini apa Kang dalam bentuk apa gitu ya kalau mendaki biasanya mendaki aja kita kesana selfie-selfie gitu kan gimana kenapa apa kenapa harus ada tujuan utamanya sebetulnya yang pasti ya karena keperhatian kami terhadap kegiatan pendakian sekarang ya yang sepertinya sudah mulai tren ya banyak orang yang cuma golongan ya di setuju ya golongan nyumbi ya jadi pemula tapi dia tidak punya basic pengetahuan dia berbondong-bondong apa membunuhi gunung tapi disitu banyak terjadi juga akhirnya masalah kecelakaan ya terus ada risiko-risikonya betul juga alamnya kotor ya ya mereka membawa sampah membuang sampah di apa di cembarangan di gunung gitu Nah itu yang awal-awal kami membuat program program ini yang kebetulan agar membentuk Departemen is Agar Adventure Service Team Agar Adventure yaitu pusat apa pusat informasi dan pengembangan kegiatan di alam terbuka Oke nah disitu akhirnya kami membuat program-program yang membuat mengedukasi ya para nyubi tadi Oke para pemula yang membuatnya ya apa saya tahu kami ya dengan adanya atau memulainya kegiatan pendaki gunung itu digemari mereka itu kan karena media juga Oh tentu sekarang sosial media makanya tren mendaki itu sekarang sedang gembar-gembar sekali ya satu dari media tayangnya apa itu media tayang kaca apa layar kaca atau layar lebar pada kisah termasuk media teribu juga menayangkan pariwisata betul pendakian yang rencani kekan hal itu harusnya membuat hal-hal itu dengan mengedukasi ya betul sekarang kan banyak konten-konten datang kesana ya mau film sana tapi tidak ada yang enggak ada edukasinya malah joget-joget betul nyampe sana selfie Iya selfie konten tiktok nah itu kewatan kami yang akhirnya ya kami membuat program kegiatan untuk mengaduk mengadukasi mereka dalam hal gimana caranya aman dan nyaman berkegiatan di gunung pada aman dan nyaman itu mungkin amannya tuh seperti apa-apa yang dibekali kemudian nyamannya itu nyamannya bergunung itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan Kang Iya mungkin kalau hal itu kan nanti berkaitan dengan Oke ada ada spesialisasinya langsung ini gimana Kang Galih aman dan nyaman-nyaman mendaki gunung ya apa yang dibekali sama nyubi-nyubi jadi sebenarnya mendaki gunung itu adalah sejatinya berhubungan dengan mengundang dan mengandung bahaya mengundang dan mengandung bahaya kegiatan bebas itu mengandung dan mengundang bahaya alami itu mengandung bahaya ketinggiannya suhunya keterjalannya medannya sementara kita penggiatnya mengundang bahayanya dengan tidak siap dengan perlengkapan dan perbekalan tidak siap dengan informasi dan datanya tidak siap dengan lingkungannya sehingga dengan kegiatan kalau kita tidak siap melakukan kegiatannya alam yang sudah mengandung bahaya di taman ini double bahaya makanya kemudian itu yang harus kita ketahui pertama yang kedua juga kegiatan yang berhubungan keterbatasan manusia naik gunung itu kan terjal harus patunya bagus Oke bahkan dari persiapan apa yang dikenalkan untuk naik renjana sangat penting keterbatasan manusia tentang shelter tentang perlindungan kita perlu tenda ya tetap kebatasan kita dalam mengangkut barang kita disekan karir eger hadir di situ jadi eger itu produk-produknya yang menurut orang berkegiatan dalam terbuka dengan aman dan nyaman makanya kemudian aman dan nyaman kita terjemahkan kata eger menjadi edukasi edukasi ini inspirasi edukasi inspirasi g-nya Green Life Green Life e-nya eksperensial karirnya responsibility oke jadi menurutkan program yang kami lakukan di edukasi itu mountain janggal kota memberi mereka untuk menggunakan produk agar dengan baik dan benar sehingga mereka melakukan pergiatannya aman dan nyaman oke nah ini berarti ada ini kan tadi saya pas datang ke sini ini di kita di kaki Gunung Renjani pesertanya cukup banyak dan ini mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya di kamera ini tenda-tenda akan ditampilkan juga ini pesertanya dari mana Bang kalau peserta sih yang kita catat itu dari 24 provinsi berarti dari seluruh seluruh Indonesia oke oke eh terjauh tuh Aceh sama Sulawesi Tengah Oke di NTB itu 11 orang yang paling banyak itu Jawa Barat Sulawesi Selatan 20 Jawa Tengah itu 31 Jawa Timur 32 yang lainnya rata antara 455 itu terbang dari Kalimantan ada dari Kalimantan Sulawesi Sumatera Jawa NTB NTT terwakili oke berarti itu dari seluruh Indonesia ini rata-rata yang daftar itu tiga hari kita buka pendaftaran ada 1150 orang 1150 orang kota kita hanya 100 orang artinya itu minat pendaki minat untuk orang mendaki itu sangat tinggi sekali setelah tinggi mungkin karena makhluknya Rinjani Iya ini punya menjadi daya tersebut mereka sih mereka berbondong-bondong ikutnya kita yang ketelabakanlah menyeleksinya dari sekian banyak kita seleksi pertama usia tentunya kalau kita ingin ada pemerhatan usia dan tidak terlalu tua tidak terlalu muda yang kedua masalah domisili agar juga rata semua orang merasakannya yang ketiga pengalaman pendakian karena Rinjani teknikal banget dia perlu fisik pengetahuan dan pengalaman yang baik yang keempat dia mau memenuhi kewajibannya perlengkapannya termasuk perbekalannya dan yang paling penting kesehatannya oke kita kasih mereka program latihan kita kasih mereka program online pembekalannya sekarang datang ke sini simulasi dengan para pemateri-pemateri yang ada di sini oke ini tadi membawa perbekalan di depan kita juga ada sudah ada kotak-kotak bekal nih dan nanti ini spesialisnya tesista yang menjelaskan gimana seharusnya para pendaki ini berbekal dari bawah untuk di atas gunung Rinjani ya sebagai perbekalan amunisi lah nah ini gimana tesista kak ini tesista juga ini bergerak di pendaki zero waste ya iya iya gimana teh sebenarnya kalau konsep zero waste sendiri ini udah aku udah concern dari tahun 2010 jadi yang menariknya sebenarnya dulu titik awal mula saya interest dengan permasalahan sampah itu mulai dari sini gunung Rinjani mulai artinya itu banyak sampah iya jadi dulu pertama kali ke Rinjani itu 2010 dulu memang sudah lama senang naik gunung 2010 ke Rinjani terus mulai merasa tergelitik gitu ya sama masalah sampah yang saya lihat di sana gitu nah dari situ saya berpikir gimana caranya istilahnya mendobrak budaya pendakian di Indonesia yang sangat kental sama masalah sampah gitu terus kepikiran dengan konsep zero waste sebenarnya zero waste sendiri bukan konsep naik gunungnya tapi dia adalah gaya hidup gimana caranya meminimalisir sampah sebisa mungkin dari awal gitu ya untuk nggak memproduksi timbulan sampah yang terlalu banyak gitu nah konsep ini saya bawa ke istilahnya ke kegiatan kegiatan adventure terutama naik gunung kenapa naik gunung karena naik gunung tuh apa ya perbekalannya banyak kan gitu beda dibandingkan dengan kita kayak cuman jalan-jalan atau di kota gitu ya wisatanya tapi kalau naik gunung tuh kita bawa perbekalan apalagi Rinjani kan untuk 3 hari 2 malam itu pasti banyak makanya permasalahan sampahnya berawal dari situ nah sebenarnya apa apa ya dulu visi misi pribadi saya tuh cuman pengen ngebuktiin aja kalo naik gunung tanpa ngasihin sampah itu sebetulnya bisa dan alhamdulillahnya ternyata ini juga jadi concernnya Eger sekitar 5 tahun terakhir mungkin ya udah concern juga sama zero waste bahkan bikin program zero waste mountain jadi saya kira semua orang sekarang udah mulai apa peduli ya aware sama masalah sampah terus nggak cuman pengen naik gunungnya gitu ya tapi gimana kita juga bisa tetap menjaga kelestarian alamnya dengan nggak nggak berkontribusi menghasilkan sampah iya nah ini sebenarnya sesetuju dari gerakannya tes Kiska dan teman-teman Eger di mountain Eger mountain zero waste ini ya kalau di ya zero waste mountain kalau di kampanyekan terus-menerus itu bakal jadi lifestyle yang kalau kita ambil istilah FOMO itu akan jadi FOMO yang bagus dalam semoga nah ini di gunung Rinjani nah sebelum-sebelumnya kan pernah dilakukan nih kegiatan mountain and jungle course ini kenapa di Rinjani dan ini pertama kali atau kedua kedua kali di luar pulau Jawa karena pilih Rinjani selain dari kecantikannya Dewi Anjani tentunya sebetulnya udah apa ya gimana-mana khususnya di pulau-pulau besar seperti Kalimantan Sulawesi kita selenggarakan jadi door to door kegiatan ini kami selenggarakan untuk menyaring mereka-mereka yang misalnya dari jauh gitu nah sekarang kan yang dari Makassar pada datang juga tapi segelintir sebetulnya mungkin seluruh di Sulawesi pengen gitu cuma karena apa ya masalah keberangkatan ke sini lah ya mungkin kemal gitu nah makanya kami datangi mereka nanti satu saat nanti di Makassar seluruh di Sulawesi udah dua kali itu untuk bagian timur ya dan di sini untuk timurnya ya rentetan ini kegiatan ini akan menyisir daerah-daerah itu sehingga meratal ya supaya edukasinya kebahagiaan semua gitu banyak peminat yang yaitu dari seribu sekian gitu ya seribu yang dari seratus tapi bagaimana caranya kita bisa berbagi merata ke setiap daerah makanya kami door to door datangi kota-kota besar untuk penyelenggaraan ini di kotanya gitu oke kalau mungkin tema temanya berbeda berbeda kita ada tren di dunia pendaki ini kemarin banyak orang hilang makanya kemudian munculkan temanya rescue oke rescue kemudian saya mengarahkan di kawasan Gunung Cermeng Jawa Barat temanya share rescue kerjasama dengan Basarnas mengeluarkan sertifikat peserta ABDC mendapatkan sertifikat sebagai SAR rescue unit kemudian kemarin di Merbabu lagi tren orang mendaki gunung rombongan semacam ekspedisi kemudian kita bikin temanya ekspedisi ekspedisi jadi 5 untuk tema-tema tersebut kita mencari gunung-gunung yang cocok sesuai dengan sesuai dengan tema agar agar materi dan ilmu itu bisa tersebut saya ekspedisi itu kan butuh berbagai lokasi makanya karena dia punya 5 pos pendakian jadi kita sebar dengan berbagai macam medan pendakian ketemu di puncak itu kemudian ada lagi temanya untuk Rinjani saya menambahkan tentang Kang Bokeng temanya dokumentasi perjalanan dokumentasi perjalanan harus mencari gunungnya yang memang betul-betul memenuhi kriteria dokumentasi kan ya jadi ada ketinggiannya memenuhi alamnya memenuhi budaya memenuhi gitu kalau demikian kita cari pemateri-pemateri yang memang menguasai betul jadi kita hadirkan pematerinya mereka yang berpengalaman di Seven Summit dunia maupun Indonesia jadi mereka belajar merencana perjalanan mendukung rasihan ya dokumentasi media hal penting termasuk media betul bagaimana kita itu bisa berbagi pengalaman berbagi pengetahuan berbagi keselamatan bahkan berbagi tadi tentang Zero Waste Aventure gitu kalau nggak didokumentasikan hanya cerita sementara Indonesia kan terkenal dengan budaya lisan betul nah film dokumentasi menjadi bagian dari itu jadi lokasi itu ditentukan oleh tema ada juga temanya teknologi bagaimana kemudian si HP yang kita punya itu menjadi alat bantu tidak hanya sekedar alat selfie harus bisa mempergunakan ini kita download aplikasi Apenza kita kasih peta Rinjani digital mereka menjadi trackernya dengan HP mereka dan itu dilatih dilatih apa aja yang dilatih bang selain tadi dilatih perbekalan kemudian dilatih baca khususnya manajemen perjalanan manajemen perjalanan yang jadi mengatur bagaimana untuk sebuah ekpedisi jadi mulai dari perbekalan dan perlengkapan itu harus 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 ya kuasai gitu berarti semua rangkaian persiapan perjalanan itu memang harus dikuasai baru ready mendaki ada MKDU nya mata kuliah dasar umum pendaki gunung oke ada ada perencanaan perjalanan perlengkapan dan perbekalan kesehatan perjalanan kemudian navigasi darat yang terakhir sustainability kemudian kemasan berbasis berbasis jadi basisnya zero waste berarti kalau misalnya para pendaki yang baru-baru ini cuman ingin tren pergi ke mendaki tanpa ada persiapan itu sangat-sangat beresiko salah sangat salah bukan sangat beresiko tapi sangat salah jadi tidak semudah itu negara 62 ya harusnya kan sebelum memulai berkeinginan berkegiatan khususnya di pendakian gunung lah harusnya berbekal dulu pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka kalau berbekal dari internet itu bisa gak bang? atau kita harus sudah sangat muda jadi tidak harus misalnya kami menelenggarkan seperti ini oke sepertinya Mbak Gogol buka udah banyak sekarang yang mana mungkin pengalaman bagaimana berjuangan sampai kemudian sampai sana masih terus berjuang apa nih pengalaman mungkin dari berangkatnya dari tingkah laku para pendaki ini kenapa dia bisa bisa sebarangan kalau masalah sampah itu kan ngomongin sampah itu sangat kompleks ya kita kalau rasanya mau benerin mau bersihin gunung Rinjani sendiri itu susah gitu jadi memang pendekatannya ada banyak pendekatan edukasi seperti yang dilakukan Eger pendekatan yang dilakukan sama pemerintah secara regulasi gitu ya tapi ada satu pendekatan yang itu tuh gak bisa disentuh sama pemerintah pendekatan apa pendekatan perubahan perilaku perubahan perilaku itu ya itu membangun kesadaran gimana mereka perubahan perilaku itu jadi dari hal-hal sederhana ya Kang Gali jadi kayak di MGC ini kita ngajarin mereka tadi salah satunya adalah gimana ngatur menu perbekalan tapi minim sampah itu kan salah satu hal yang orang gak bisa intervensi kalau bukan dirinya sendiri yang ngelakukan gitu jadi makanya itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendakiannya jadi gimana gak cuma ngatur menu tapi menunya yang minim sampah oke itu pertama yang kedua kita juga gak edukasi kalau misalnya masih menghasilkan sampah lalu apa yang harus dilakukan dengan sampah yang dihasilkannya gitu selama ini kan temen-temen yang naik gunung itu ada yang buang sampah sembarangan pertama ya ada juga yang ya dikumpulin sampahnya dibawa turun tapi juga masih jadi masalah salah satunya yang seperti yang sekarang terjadi di Rinjani ini orang rame naik pendakian itu jalur sembalun turun Torean temen-temen lihat jalur Torean mereka tuh kebingungan dengan sampah yang dikumpulin di Torean gitu karena orang-orang berbondong-bondong turunnya lewat sana jadi sampahnya gak diapapain nah ini salah satu yang kita edukasi juga sampahnya diapain salah satunya ini ini tuh kemarin sebenernya muncul dari pertanyaan temen-temen peserta MGC juga kalau bikin ekobrik gimana nah saya kira ini salah satu pendekatan yang mungkin bisa diterapkan di konteks pendakian gunung ya jadi sampah yang dihasilkan itu bisa kita selesaikan dikumpulin salah satunya dibikin ekobrik oke tapi saya perlu tekanin dulu ini tuh bukan solusi utama ya ini hanya membantu kita untuk apa namanya menekan si jumlah sampahnya mengurangi supaya gak nambah timbulan di gunung gitu oke jadi ekobrik ini istilahnya sesuai namanya secara harfiah ekobrik itu ekok tuh apa eee natural ya brick itu gantinya bata gitu jadi fungsi ekobrik ini nantinya bisa dimanfaatin untuk pengganti batu bata bikin tembok kayak gitu cara pembuatannya itu sampah-sampah plastik kita masukin ke botol bekas kayak gini oke terus dipadatkan iya ya sampai satu botol ini bisa bahkan beratnya bisa sampai satu kilo satu kilo sampah plastik itu kan banyak iya jadi ini juga ini belum padat ya temen-temen eee tribuners 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 belum padat jadi nanti kita mau lihat nah nanti temen-temen MG sini akan coba tuh sampah yang masih mereka hasilin dari pendakiannya oke akan dibikin kayak gini kita lihat ada berapa ekobrik yang dihasilkan dan itu insya Allah eee akan menekan timbulan sampah diri jadi dan kita gak nyumbang dan ini dibawa iya bisa dibawa turun terus nanti penggunaannya bisa tadi bisa dibikin tempat duduk meja atau kalaupun misalnya gak dibikin sendiri itu bisa di drop ke bank sampah terdekat mereka terima ya bahkan temen-temen kalau cari ya saya baru tahu kemarin-kemarin nih di Tokopedia dijual ekobrik itu 10 ribu satu gini wow dan ada yang beli ada yang beli kayak wah 10 ribu lumayan iya iya ini juga ekobrik ini ada salah satu sekolah kayaknya itu yang bikin ya yang bikin ya tembok sekolahnya itu dibuat dari ekobrik ini artinya ini kan bukan solusi yang memang harus ditahu oleh semua orang bukan hanya untuk para pendaki ya untuk mengurangi penekanan sampah sampah yang menumpuk gitu sih ya tapi ya itu tadi ini bukan solusi utama tapi setidaknya bisa membantu mengurangi aja dan tujuan utama edukasi itu tadi ya setidaknya dengan mereka belajar bikin ini mereka tuh ada effort kan buat ngeguntingin sampahnya terus kayak mulai berfikir oh ribet juga ya sampah plastik tuh harus diginiin harus diginiin harapannya adalah memotivasi mereka untuk lain kali kalau mereka naik gunung lagi mereka udah tahu nih sampah apa aja yang harus dikurangi gitu jadi harapannya perubahan perilaku tuh terjadi di sini di Bonten Jungle Coast oke sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak di pertanyaan Kang Bongkeng, Kang Galih, dan Tesis Kak tapi saya pengen mungkin ini ya beri pesan deh kepada semua orang termasuk saya yang pengen sangat mendaki tapi saya belum siap mental, fisik, dan segala macamnya gitu ya gimana apa yang pesan apa yang mau disampaikan ke para pendaki untuk semua orang lah untuk bisa mendaki dengan aman dan nyaman kemudian kembali ke bawah itu selamat sehat gitu loh ini deh Kang Bongkeng dulu iya kalau ya pesan mungkin buat temen-temen ya itu tadi sebelum memulai menyenangkan kegiatan apa berkegiatan di alam terbuka khususnya dalam bidang pendakian gunung akan lebih baik membekali diri dulu dengan wawasan pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka dahal itu sekarang sudah tidak susah lagi lah kalau dulu kan kita harus mengikuti atau apa ya menggali pengetahuan itu sampai keluar negeri misalnya untuk bersekolah sekarang sudah sangat mudah ya jadi melalui enggak apa Mbak Google juga ya buka-buka materi tentang teknik hidup ini sudah sangat banyak betul nah mungkin pesan saya itu dan juga kenapa gitu kami menghimbau agar temen-temen dengan hal itu untuk demi keselamatan temen-temen dalam berkegiatan di alam terbuka yaitu untuk aman dan nyamannya kita bermain di alam terbuka oke gimana Kang Dali pesannya sama kalau saya sebenarnya begini naik gunung itu kegiatan yang pro-disiplin dari mulai dari sepatu aja kalau kita nggak disiplin ribet kesangkut jatuh sampai sedetail itu memilih kostum aja oke misalnya kostum itu membuat kita ribet jengah dan jengah mati memilih carrier memilih perlengkapan memilih perlengkapan itu menjadi hal yang full disiplin disiplinnya sebetulnya bisa menjadikan cara kita berdisiplin di kegiatannya lain di naik gunung yang bisa dijelirin masa di kehidupan lain betul kalau teman-teman yang tidak punya sikrat disiplin jangan pernah ikut main outdoor wah bahas aja bahas aja nanti karena kita metaforakan aja naik gunung itu sesuatu yang harus kita capai kita raih kalau tidak punya sikrat disiplin kita juga akan kesulitan di rumah tangga di karir di lingkuan ada tanjakan ada pendakaian pendakan yang harus kita capai harus punya bekal nah bekalnya disiplin kedua perlengkapan ketiga perlengkapan kesehatan dan saya kira kalau misalkan ilmu mendaki gunung diterapkan di ilmu kehidupan sehari-hari saya kira akan semuanya amandanya kan mendaki gunung itu melatih mental dan ya kita itu membangun sikap bukan fisik membangun sikap bukan fisik bukan fisik membuang sampah itu kan sikap ya nah kalau kita bisa membangun sikapnya menjadi disiplin tadi tertib yang paling bahaya dalam kegiatan gunung itu sikap sombong kita gimana tuh sikap sombong? seolah kita menaklukkan gunung emang ditahukan bisa naik gunung bang? nah itu dia bahkan menaklukkan itu diri sendiri sebetulnya gunung itu seolah-olah itu tidak bisa ditaklukkan bahkan ada satu yang menarik sampai saat menancap dari dosa ya pada saat kita mendaki gunung di luar jadi sebetulnya naik gunung itu kalau bisa dijadikan ziarah itu lebih benar iya di Nepal itu semua porternya semua gajah menjadikan mendaki gunung bagian jari karena kalau ziarah itu dengan niat yang suci hati yang bersih ucapan yang tidak kotor membantu menorongkan jadi bayangkan coba di Nepal yang ribuan tour operator ini tidak yang pernah berantem karena sama-sama ziarah bahkan membunuh sekalipun jadi daging yang diambil yang kita makan para pendaki itu tidak dibunuh dari lokasi perjalanan tapi dia datang dekat mana dengan helikopter dari dan setiap pendakian ada upacara ritualnya pernah dulu di bayan juga saya nggak tahu di Rinjani masih berlangsung atau nggak mendirikan tenda kemudian ada bendera warna marli warna warna itu bendera doa sebenarnya bukan kita ikutkan di sana pada pendaki itu kiasan ada atau ada doa ada merah putih kuning hijau dan biru itu melambahkan lima gunung yang ada di sana yang sebagai saudara jadi ada kain kata kain doa jadi setiap pendakian itu berdoa makanya kalau mereka itu meyakini sekali bahwa gunung itu memilih siapa yang boleh sampai ke puncaknya oke jadi mereka yang mungkin celaka di gunung tidak sampai ke puncaknya mungkin karena gunungnya melihat sikapnya nggak baik ya jadi tadi membangun jadi mungkin juga bisa dicek yang mereka celaka mungkin ada perkataan yang kotor ada siap sombong sebenarnya menaklukkan diri sendiri bukan menaklukkan diri sendiri tapi kan biasanya ya para pendaki ketika sampai puncak saya bisa menaklukkan gunung gerinjani karena sudah sampai puncak penjani pemangaman yang salah yang membangun menaklukkan karena kecelakaan yang terjadi karena ceroboh ya karena tidak disiplin dan yang paling berbahaya begitu dia mendaki gunung di puncak kesombongannya muncul euforianya berlebihan yang celaka itu pada saat turun banyak yang celaka coba lihat kita cek semuanya pada saat turun sudah merasa sampai 90% kecelakaan itu terjadi pada saat turun ya karena euforianya berbangga sudah sampai naik terburu-buru lari karena tidak banyak yang bisa sampai puncak makanya euforia dan ya reaksi itu muncul dan itu harus dilatih mental untuk tidak sombong dan bangga sudah menaklukkan Allah bangga boleh tapi tidak berlebihan bangga boleh tapi tidak berlebihan faktanya kemarin ya banyak yang terjadi kecelakaan pada saat dia bergoyang bergoncang iya apakah bisa menaklukkan dia tidak tidak gitu digoyang sama alam kita bisa artinya para pendaki ini dipilih lah betul bukan ya balik lagi alam tidak bisa ditaklukkan biasanya kalau pendaki pendaki sejati itu tidak akan mengatakan aku dapat menaklukkan arti oke pendaki sejati itu tidak sombong hahaha tesiskah gimana tesiskah ya dari aku sih mirip tadi kayak kata kali ya aku percaya petualangan itu dimulai dari rumah apa yang kita lakukan di alam itu sebenarnya cerminan dari keseharian kita makanya ketika mereka apa kebiasaannya ngotorin gunung buang sampah sembarangan ya di hari-harinya itu begitu jadi aku selalu bilang ke teman-teman yang dia ingin mulai nerapin zero waste kalau kamu mau nerapin zero waste ketika naik gunung itu harus dimulai dari keseharian karena ya itu perilaku kita tuh membentuk seperti apa ketika kita berkegiatan di alam gitu berarti itu benar karena saya bukan pendaki ya tesiskah dan akang-akang ya kata yang tesiskah tadi perilaku kita dan pola laku kita itu bakal terlihat ketika kita mendaki gunung berarti itu benar adanya betul berarti kita tidak bisa berpura-pura dan acting untuk menjadi orang yang alim alim baik gitu agak kelihatan kelihatannya tuh wah caca semakin takut nah ya bersih itu kan dimulai dari pikiran kita dimulai dengan hati kita wah makin deg-degan sih kemudian tindakan kita oke oke kemudian masih buang sampah ceklah jangan-jangan hati dan pikirannya belum bersih iya iya bersih itu indah ternyata pertanyaan saya selama ini tuh terjawab loh ada beberapa teman saya juga yang mendaki yang ngomong gitu nanti kalau naik gunung Rinjani kita bisa lihat bahkan kalau nyari jodoh katanya ajak naik gunung Rinjani biar kelihatan aslinya terjawab tadi itu bener ya begitu seperti itu wah luar biasa sekali nih saya semakin deg-degan naik gunung Rinjani berarti itu tabiat kita yang buruk-buruk makanya teman-teman kalau naik gunung Rinjani atau naik gunung mana aja perbaiki diri dulu kata kak Anggali, kak Bongkeng biar tidak ketahuan lah malesnya dan sikap-sikap buruknya gitu ya melatih sikap iya oke ini akang-akang dan teteh ini pasti punya pengalaman yang luar biasa sebagai seorang pendaki apalagi kak Bongkeng yang saya dari belakang lahir tadi cerita mendakinya tuh dari tujuh puluhan ya kak? iya tahun tujuh puluhan tahun tujuh puluhan saya sudah mendaki sudah di Rinjani di Rinjani saya masih di mana tuh masih di angan-angan orang tua saya kak gitu iya nah kak Bongkeng dari tujuh puluh tentu tujuh puluhan itu tren naik gunung Rinjani masih jauh kak? masih jauh masih sepi dan banyak orang yang gak mau mendaki gunung nah itu karena apa artinya gitu kan? iya ngapain capek-capek iya kan itu itu anggapan dulu tuh iya sekarang luar biasa bedanya tahun tujuh puluhan kemudian sampai sekarang yang orang berbondong-bondong ini saya pengen mendaki gitu kak? mungkin dari segi alamnya kemudian nanti dari tesis kak? itu udah pasti ya dari segi alamnya dan ini ada yang berubah gak kak? sangat-sangat gitu dulu tuh ya alam Rinjani itu sangat-sangat lestari lah gitu ya dulu ya saya tidak menemukan sampah di sana gitu kan kalau sekarang kan udah jadi tempat sampah malah gitu ya eh kong saya agak tersinggung gunungnya sebagai tempat sampah bahkan ya mungkin kondisi alamnya sendiri gitu di sini aja mungkin masih hutan karena jalan raya yang depan kita juga belum ada waktu itu gitu yang ada dari Aikmel aja menuju ke paling ujung Aikmel mau turun ke Sembalun bagian lemur nah ya rame nya kegiatan sekarang itu karena itu tadi media tayang yang menggantikan keindahan alamnya tapi tidak mengedukasi gitu bahwa alam yang indah ini harusnya kita jaga kita sayangi ya dan bagaimana caranya untuk ya itu tadi nanti kita pelajari gitu tapi saya kenapa gitu keprihatinan itu saya maklumi ya kenapa kotor ya karena itu tadi tidak ada pengetahuan ketidaktahuan ketidaktahuan dan tidak membekali dulu sebelumnya tentang masalah orang-orang belum aware gitu tapi keindahan Dewi Anjani masih tetap indah gak dari dulu sampai sekarang masih 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 bahkan anaknya Kang Bongkeng katanya dikasih nama Rinjani karena menjatuh cintanya dengan keindahan iya iya Kang Bongkeng ya betul betul saya semakin penasaran secantik apa Dewi Anjani dari atas Rinjani dari atas itu pengalaman tapi ya sayang sayang saya juga sangat sayang karena kotornya itu oke kadang-kadang saya merasa apa ya terhina dengan bule-bule yang datang oke iya iya dia naik ke gunung ya karena memang kelihatan kondisi alam Rinjani kotor ya dia membuat konten memolong sampah nih dan digembar-gembar kan iya nah itu aku terhina gitu ya sangat terhina gitu karena tapi memang iya gitu saya mendaki di luar sana di negerinya sana itu gunung-gunung bersih gitu Dengan segala peraturan yang kita memang tidak bisa henggar, ya kita datang, misalnya waktu aku mendaki akun kagua di sana, harus dari sini harus mengisi formulir, disuruh bawa dua tumblr, LPS buat minum, itu harus nalgen. Yang harganya mahal, kenapa harus bawa dua, waktu aku datang ke sana, ternyata yang satu buat sehari-hari bawa untuk minum, yang satu lagi buat pipis, tapi kenapa nalgen gitu, ya aku bilang kan yang ginian juga bisa, ternyata nalgen itu kan ada unsur antibakteri, Jadi dipakai beberapa kali, berapa pulpun kita ini. Jadi kita, oh iya gitu, itu hal-hal yang itu, yang seperti itu. Nah, ya makanya kenapa tidak aku bikin MGC ini dengan materi-materi yang tertentu itu. Karena ya untuk membakali mereka yang tidak tahu, ya, khususnya kaum nyumbi itu. Saya bisa merasakan panggilan hati dan ikatan batin antara Kang Bongkeng dengan Gunung Rinjani yang kondisinya sekarang ya, kemudian Kang Bongkeng mencetuskan dan menggaungkan acara Mountain and Jungle Course ini, supaya orang-orang tahu, biar kita jaga bareng-bareng, yuk, Anjani nih depan, keren banget. Nah, sebenarnya munculnya Siska ya, saya mengimbangi dia, untuk hal itu kenapa juga gitu, makanya kami juga sedang mencari gunung-gunung yang bersih, untuk tetap bersih. Ya, beberapa ada yang telah kita adopsi oleh Eger ya, gunung-gunung yang, ya, jerois monten lah, yang tanpa sampah. Kita sedang menggalap ke sana, karena banyak sekarang gunung-gunung yang dibuka gitu. Jadi, yang dulu gunung nggak pernah didaki, sekarang udah mulai. Karena memang mungkin banyak untungnya ya kan. Ya, namanya juga alam. Alam itu kan untuk manusia ya, untuk kehidupan kita gitu. Boleh gitu, mau dibuat apapun, tapi jangan merusak dan mengotorinya gitu. Oke, oke, terima kasih. Kemudian untuk Kang Galih, ini mungkin sama pertanyaannya, pengalaman sebagai seorang pendaki yang sudah lama mendaki perjalanan pendaki pengalamannya, atau keprihatinan apa sebenarnya yang ada di, khususnya kan kita sekarang bahas Rinjani, karena kita sedang di Rinjani, Kang. Saya sih terkesan dengan leader guide kami waktu kita mengantar teman-teman mendaki EFES di sisi Tibet. Jadi, buat mereka itu, alam itu makhluk hidup yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Karena dengan menjaga alam, alam menjaga kita. Jadi, semesta mendukung itu udah mulai dari situ. Jadi, pelajaran yang buat saya yang paling berharga dan yang nantap sampai sekarang itu adalah bagaimana mereka itu menjadikan alam, menjadi sahabatnya, menjadi gurunya, menjadi tempat mencari penghidupannya. Nah, kalau kemudian alamnya rusak, bagaimana dia mencari penghidupan keluarganya? Lihatnya, mendaki gunung itu bahkan agak filosofis itu. Di atas ketigaan gunung itu tepat bersemayamnya kerenanan hati. Semakin tinggi gunung yang kau daki, maksudnya semakin tinggi kualitas dirimu, sikapmu. Karena kamu telah menaklukkan dirimu sendiri bukan gunungnya. Kan untuk menaklukkan gunung Rinjani itu perlu persiapan, perlu perlengkapan, perlu sikap, perlu latihan, segala macam. Itu yang dilakukan. Rinjani, satu aja Rinjani. Kamu tinggalkan, satu aja Rinjani. Jadi, sebenarnya pengalaman yang marah, saya kira itu jadi. Jadi, tidak ada bedanya, kalau kita di ekspedisi mendaki gunung itu, Everest itu kabahnya para penari. Nah, jangan lupa juga ada kabah saya kebutuhan muslim yang menjadi dambahan kita. Jadi, ekspedisi ke Tanah Suci itu bagaimana ibadah dan ibadah. Sampir sama persiapannya, perbekalannya, perlengkapan, sama. Jadi, ibadah haji itu fisik full banget. Naik gunung juga sama, full fisik. Kalau ibadah haji itu jadi haji yang mabrur, mendaki Rinjani jadilah pendaki yang mabrur. Pendaki yang mabrur. Mantap. Jadi, apa yang didaki? Gitu sih. Perjalanan hati dan spiritual. Pendaki gunung itu tempat yang bisa pesan. Tempat yang ini bukan tempat yang ramai-ramai tempat. Justru, mendaki gunung itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Bukan orang yang menjadi sombong. Gimana, Tasika? Kalau aku mungkin pengalamannya tidak sebanyak senior-senior saya di sini. Tapi, saya lahir di generasi yang maksudnya tren mendakinya sudah sangat rame. Jadi, mulai merasakan pengaruh dari tren itu. Banyak sampah dan sebagainya. Tapi, mungkin pengalaman menarik yang ingin aku share adalah dari beberapa gunung yang sudah aku daki itu, sudah mulai bermunculan. Sekarang gunung-gunung yang dia sangat strik sama ngecek sampah ya. Jadi, salah satunya juga Zero Waste Mountain di Gunung Kembang yang diadopsi sama Eger. Terus, sebelumnya saya pernah ke Dempo. Mereka juga sudah mulai meriksa sampah ya. Meriksa sampah Dempo, Kembang. Terus, di Jawa Tengah juga ada Merbabu. Merbabu via Selo. Jadi, sudah ada beberapa gunung yang sudah mulai menerapkan ini. Dan, saya kira ini perubahan dan perkembangan dunia pendakian yang sangat bagus ya. Karena, kita harus mulai intervensi dari situ. Jangan cuma, mungkin selama ini bersihin sampah itu cuma aksi bersih. Itu hal yang bagus, tapi sebenarnya tidak mengedukasi. Karena, yang bersihin sampahnya bukan yang buang sampah. Paham nggak? Maksudnya, yang bersihin sampahnya pengelola. Jadi, gimana bisa? Komunitas itu saja. Komunitas yang itu-itu saja. Yang sebenarnya mereka mungkin sudah aware. Tapi, yang nyampahnya tidak teredukasi. Jadi, itu membersihkan gunung, tapi bukan solusi utama. Bukan solusi dan tidak mendidik. Tidak mendidik. Jadi, ada aksi bersih gunung itu ya. Sebenarnya tidak mendidik. Jadi, saya langsung terpujung ke orang yang langsung sebagai itu. Jadi, kalau buat aku, pengalamannya ya itu sih. Di beberapa gunung di Indonesia, sekarang sudah ada yang mulai aware sama sampah pengelolanya. Dan mulai menerapkan itu. Harapannya di Rinjani, karena saat ini kayaknya belum diterapkan itu ya. Mudah-mudahan juga Rinjani nih, setelah ada MGC di sini tahun 2024. Sudah mulai strik juga. Karena, harus kayak gitu sih Rinjani. Karena kalau nggak, yaudah. Masalah sampahnya akan terus berputar. Tapi, kita urgen nggak sih masalah sampah di Rinjani nih? Udah urgen banget. Urgen banget mah? Tahun, eh bukan tahun lalu. Baru, minggu lalu nih saya dari Flores di sana ngasih pelatihan pengelolaan sampah ke teman-teman pengelola wisatanya. Mereka, mereka udah takut duluan dengan daerah mereka nih, nanti kalau ke depannya didatengin wisatawan. Masalah sampahnya akan seperti di Lawabuan Bajo, akan seperti di sini ya, di NTB. Mereka nggak mau. Jadi, sebelum kedatangan wisatawan yang banyak, mereka pengen menyiapkan diri dulu dengan bekal pengetahuan gimana caranya ngelola sampahnya. Apa infrastruktur yang harus disiapkan itu sebenarnya sudut pandang konservasi yang harus dimiliki para pengelola wisata atau daerah-daerah yang pariwisata itu jadi tujuan utama destinasi. Karena harus diingat, konservasi itu, eh pariwisata itu adalah buah dari konservasi. Jadi, yang harus diutamain bukan gimana nih caranya orang datang ke sini wisata gitu ya, bukan konservasinya dulu, dijaga alamnya, orang akan datang dengan sendirinya. Oke, wah ini menarik sekali. Saya berharap MGC ini terus melakukan bukan hanya sekali setahun lah kalau bisa. Biar semua orang bisa... Kalau bisa roteur edukasi kan. Tahun ini dua kali lah. Dua kali? Nah, itu luar biasa. Biar semua orang bisa punya. Sebenarnya sedang mana. Kenapa teman-teman para pengelola pendaki gunung di Kinabalu, di Kilimanjaro, di Vincent Masyid, di Akan Koga itu, meja gunung dan bersih, tegas konsisten. Tegas konsisten. Kalau teman-teman pernah mengalami menaik kereta, dulu bagaimana naik kereta itu kan? Kotor, badangan orang lain, karci seenaknya, pengamen, pedagang asong, pedagang kaki lima, segala macam. Sekarang, bersih. Karena pengelolaannya tegas dan konsisten. Tegas, sederu. Nah, Gunung Kembang, Gunung Bulubari yang tadi disebutkan Tesiska, karena pengelola pos pendaki yang tegas, konsisten. Terhadap pendaki. Terhadap pendaki. Kalau pendaki bagaimana pos pengelolaannya? Iya. Pos pengelolaannya tidak tegas, tidak konsisten. Ya, pendakinya bisa ngapain aja. Kuota itu ditentukan. Nah, makanya ini salah satunya, kita kenapa bawa tempat plastik seperti ini, bawa kemudian kantong seperti ini. Ini bagian upaya kita menyadarkan para peserta pendakian bahwa tiga hari dua malam mereka itu kan mendaki apa sih menunya, apa sih perbekalannya. Nah, ini mungkin harus cari yang agak mahal, biar nggak sayang untuk dibuang. Ini agar menjadikan nggak? Nggak, nggak. Belum? Nggak, peserta agar mereka sendiri mencari, buka-bunya belajar. Kedepan mungkin nggak kantong yang baru setiapan. Oke. Jadi secara pendakian ini, kita siapkan untuk setiap orang, untuk menu mekanan mereka pada perbekalan. Kita kasih kantongnya, masukin kantong ini. Nah, kemudian ini bisa dikasih tahu. Ini bagian dari penyelatan kita. Nah, kantong ini pertama kali saya naik di Gunung Rinjani, satu Rinjani. Dua misalkan ke Kerinci, tiga kemudian ini mengingatkan kita. Untuk menaki gunung itu harus zero waste. Iya. Ini bagian dari kampanye di MGC, agar mereka saat menaki gunung, di MGC bisa, mas di gunung yang lain nggak bisa. Bisa, betul. Jadi box ini menjadi perbekalan mereka, harta karun mereka. Harta karun. Untuk zero waste. Dengan membawa seperti ini, kita sudah mengurangi, care, respect terhadap gunung yang kita. Jadi semua meskipun perbekalan juga memiliki historinya sendiri. Betul. Jadi tidak hanya sekedar berbekel, berbekel. Oke. Bisa dikasih maafalanya itu sendiri, organisasinya. Dikreasikan sendiri. Betul. Jadi di belakangnya perjalanan si kantong ini pernah kemana saja. Perjalanan ini akan menceritakan bahwa jejak bersih dia sebagai pendaki. Kita menurut itu. Oke. Ini yang perlu diterapkan. Oke ini tim sudah bilang gini-gini. Padahal saya ingin banyak menggali ini. Dari saya ingin mendaki. Terakhir mungkin. Ini pertanyaan kita terakhir. Nggak apa-apa luapkan perasaan dan perasaan Kang Bongkeng, Kang Galih, Teskiska dengan sekarang yang katanya Dewi Anjani, Rinjani cukup memprihatinkan dengan segala kondisinya yang sekarang yang penuh sampah. Banyak yang semena-mena. Karena saya meskipun nggak mendaki saya tersentuh dengan cerita Kang Bongkeng, Kang Galih, Teskiska yang wah Rinjani sayang banget nih kalau dimacem-macemin sama orang gitu kan. Harapannya ke depan teh atau dan segala macamnya. Mau dari Kang Bongkeng aja dulu. Yang pasti buat saya sih harapannya ya. Gunung Rinjani bersih lah. Bersih. Bersih dari sampah. Itu kan untuk ikonnya. Mungkin bisa dijadikan ikon Indonesia. Gunung Rinjani tercantik. Tapi tercantik dari mananya kalau banyak sampah. Banyak teman-teman mendaki gunung itu untuk melihat keindahan alam. Mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi kalau alamnya gotor apa memang iya bisa diri mati. Tidak lah gitu ya. Harapan saya ya ke depannya Rinjani bisa bersih. Dan mungkin untuk hal itu pengelolaannya khususnya. Untuk bisa mengatur para pengunjung untuk bila perlu ya tidak membawa sampah ke atas. Oke, terima kasih kamu. Yang Kang Gali gimana? Untuk Rinjani ya? Untuk Rinjani. Rinjani tercinta. Saya kira Indonesia itu tidak hanya Rinjani. Iya. Gunung yang menampilkan kecantikannya, keindahannya. Tapi pengelolaannya belum secantik dengan kondisi alamnya. Kalau kita lihat Malaysia, Sarawak itu punya Kinabalu. Satu gunung tapi antriannya panjang sampai bertahun-tahun. Dia menjelidik. Naik gunung tidak menyediakan tong sampah tapi tidak ada sampah. Iya. Kilimanjaro juga sama. Katanya negara Afrika, negara yang ketiga. Tapi gunung Kilimanjaro itu setiap tahunnya penuh dengan pendaki yang tidak ada sampah. Karena pengelolaannya memang perlu waktu Kinabalu 10 tahun. Kilimanjaro itu kurang lebih 10 tahun. Pengelolaannya kemudian untuk menjadikan gulunya bersih. Masyarakatnya bersih. Nah kalau satu saat tribuner ini mau ke Bulubaria silahkan. Masyarakatnya senang banget. Karena masa pendaki disuruh bersih, masyarakat tidak bersih. Jadi masyarakatnya bersih. Di kampungnya bersih. Terima kasih. OJM diatur, warung makan diatur. Jadi mereka sudah pakai media. Artinya kalau misalnya semuanya bersih saya kira... Benar-benar dikelua dengan rapi. Sekitarnya juga. Kalau menggunakan Rinjani sebagai taman nasional memulai ini saya kira 27 taman nasional gunungnya. Sekarang bisa menjadi sama-sama menjadi pilot project. Rinjani punya stok stakeholder yang banyak. Ada TO-nya, ada Paguyubannya, ada Pemerintahnya, ada BTSDA-nya, ada para wisatanya. Samshat lah di satu tatap yang kemudian kebijakannya masing-masing. Bersinergi? Benar. Berkolaborasi. Berkolaborasi untuk sama-sama jaga Rinjani. Sama-sama untuk menjaga Rinjani. Oke. Terima kasih, Kang. Tesis kah? Gimana, Tete? Harapannya tadi sudah diungkapin. Aku sama sih, intinya. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama mengembalikan fitrahnya Rinjani yang katanya gunung terindah di Indonesia. Memang gunung indah itu seharusnya kayak gimana gitu ya. Kita kembalikan itu sama-sama. Terus ya itu tadi semoga gunung Rinjani bisa jadi percontohan untuk taman nasional lainnya gitu. Karena kalau sudah dimulai di salah satu taman nasional, pasti taman nasional lain akan mengikutin gitu. Ya, gitu sih. Oke. Wah, saya mewakili teman-teman semua ini merasa bangga dengan Kang Bongkeng, Kang Galih, Tesis kah yang konsisten gitu. Yang ayo mari kita sama-sama jaga keindahan gunung Rinjani dan alam. Karena alam ini sumber kehidupan kita juga ya kan? Betul. Wah, luar biasa sekali. Jaga alam, jaga semesta. Jaga alam, jaga semesta. Nah, Rinjani itu Rinjani kita. Rinjani, oke. Rinjani itu Rinjani kita. Jadi mari kita jaga. Rinjanin T, Rinjani kita. Rinjanin T, iya. Rinjanin T itu bahasa sasak. Rinjanin T. Oke, terima kasih. Ini perbincangan yang sebenarnya tidak mau saya akhiri. Karena banyak sekali pasti pengalaman-pengalaman yang menarik dari Teteh, Kang Bongkeng, dan Kang Galih. Untuk kita gali dan perlu kita ceritakan kepada orang banyak gitu. Tapi nanti kita akan jumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya ya. Siap. Oke. Oke, tribunan semua. Ini perbincangan yang luar biasa, menarik, dan banyak sekali informasi. Dan ini saat yang kita tahu. Jadi kalau yang saya petik itu, mendaki Rinjani itu melatih sikap, melatih mental. Jadi kita ke Rinjani atau mendaki gunung manapun itu, ya jangan sembarangan. Betul-betul persiapan dan segala macamnya lah. Nanti selengkapnya teman-teman bisa belajar dari podcast kali ini. Karena ini podcast sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mengundaki Rinjani. Ataupun teman-teman yang belum care lah dengan alam. Oke, tribunan semua. Saya Laila Tuniam dan di sini ada Teh Siska, kemudian ada Kang Bongkeng, ada Kang Galih. Terima kasih banyak. Ini luar biasa per diskusinya hari ini. Rinjani itu, Rinjani kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih banyak.